Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekali ini kita membahas tentang pirahsat Jadi tentang pirahsat ini disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim Surat Al-Hijjir Atau surat yang ke-15 ayat 75 Bismillahirrahmanirrahim Inna fi dhalika la ayatil lil mutawassimin Sesungguhnya tanda-tanda pirahsat itu Tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mempunyai pirahsat Jadi pirahsat itu disebut mutawassimin Orang mempunyai pirahsat Coba baca ayat ini berulang-ulang ya Inna fi dhalika la ayatil lil mutawassimin Tanda-tanda kekuasaan Allah itu dapat dibaca bagi orang-orang yang mempunyai pirahsat Jadi teringat oleh saya Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian Pirahsat itu bentuknya dia adalah cahaya Allah masuk ke dalam kalbu Langsung Kemudian nabi-nabi mendapat pirahsat Orang-orang alim mendapat pirahsat Dan orang biasa pun ada mempunyai pirahsat yang tajam Ada Kemudian yang ketiga Pirahsat ini sebetulnya karunia Allah tidak bisa dipelajari Dipelajari tidak bisa Karena merupakan karunia Allah Yang ketiga, yang keempat Pirahsat itu mampu membaca raut wajah seseorang Retak tubuh seseorang Nah itu retak tangan segala macam sedikit bisa Nah ada pirahsat Jadi pirahsat itu mampu menerka apa yang akan terjadi pada diri orang ini Kemudian pirahsat itu Sifatnya khalikiyah Bakat semenjak jadi Ya fitrahnya Kemudian dia bisa membaca karakter orang lain Surat Al-Hijir Surat 15 ayat 75 Tentang pirahsat ini ada saya tulis A ini Pirahsat Oh terbalik kelihatan disitu ya Pirahsat terbalik Karena di apa ini Di rekaman HP ini terbalik Nah baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian Mengapa saya tertarik Membahas tentang pirahsat ini Karena saya merasa ada suatu pirahsat Pada diri saya waktu kecil dahulu Tapi saya tidak Memperhatikan Pernah pada suatu tempat Berhenti saya dengan abang saya Waktu tingkat kelas SD Timbul pirahsat di dalam diri saya Ingin menggali tanah Sedalam lebih kurang setengah meter Jadi abang saya bertanya Hei Rakim apa kau gali-kau gali itu Tidak saya mau menggali saja Saya gali saja Hah Tidak lama sudah saya menggali Bertemulah satu pisau Yang anti karat Dan sangat jernih Putih sekali Rupanya itu 20 tahun sebelumnya Pisau ayah dah hilang Tidak tahu Tapi sekarang sudah bertemu Nah pirahsat Pirahsat itu sangat penting sekali Betul? Betul CF nomornya Oh iya Ngajar di SMAM Jadi SMK sampai Sejak tahun 9-5 Oh misi Ngajar apa? Ngajar Tetapus Bismillahirrahmanirrahim Jadi ya Pak Ibu Setelah-setelah sekalian 60 Ada 60 pemuda Ansor Diganding oleh Gerwani Bukan Gerwani Putra Putri PKI pada waktu itu Untuk makan bersama Ya Pemuda yang ganteng-ganteng Didampingi oleh wanita-wanita cantik Untuk makan bersama Tentu semangat ya Nah ada beberapa orang yang Memiliki pirahsat katanya yang tidak baik Dia tidak mau ikut Nah maka dia terlepas dari itu Dengan beberapa cara Tapi ada 60 orang yang tidak punya pirahsat Langsung saja mengikuti Dan 60 nya itu diracun dan mati Semuanya yang ke 60 orang itu Ada beberapa orang yang punya pirahsat yang sangat kuat itu tadi Tidak jadi terkena oleh racun itu Nah kesimpulan saya Betapa pentingnya pirahsat itu Terus Jadi pirahsat itu Sangat penting sekali Jadi Bapak Ibu setahu saudara-saudara sekalian Itu karunia Allah Kepada orang-orang tertentu Yang mempunyai Pirahsat Nah ilmu ini kalau terhadap Nabi-Nabi Terkenal Firahsatnya dari Nabi Yusuf A.S Dia bisa melalui firahsatnya itu Bisa menebak Mimpi seseorang Jadi ketika dalam penjara Nabi Yusuf itu Ada orang bermimpi Membawa makanan Di ujung kepalanya Lalu makanan itu menghilang Oh ketiba menghilang ya Nabi Yusuf Kata Yusuf Kata Yusuf itu berarti Kamu dapat hukuman penggal kepala Nah ternyata memang Dua hari setelah itu Orang itu kena hukuman Dipenggal kepalanya Oleh Raja Aziz di Mesir Ternyata benar Ternyata benar mimpinya itu Dan kemudian lagi ada yang bermimpi Banyak orang-orang yang bermimpi itu Menurut firahsat Nabi Yusuf A.S Banyak benar Nah jadi firahsatnya itu Bisa dipercaya Nah jadi untuk diberikan hormat Firahsat itu Ada lewat mimpi Ada lewat gerak-gerak jari Ada lewat-lewat kelopak Kemarin Bapak Ketua meninggalnya Ninggalnya Kak As Kan langsung nelpon Bagi itu terbukti kan Mimpi bang Atau Bukan gerak-gerak Mimpi Mimpi Kanan Darulah mimpi itu Mungkin Kak As Katabang kan Hah Nampai setengah jam itu Menelepon Ketua kan Nabi Yusuf A.S Nah itu firahsat Bisa Kebanyakan di terjemahan Rata-rata betul Bahwa kemarin Sebelum jatuh pun Pun ada mimpi kan Ada gerak-gerak Pasal itu Kak Bang kan Ada Sanoma yang merugikan Itu Pak Betul Masya Allah Jadi Kalau kita latih Berdiri kita terbukti Memang ada firasat-firasat Tertentu yang bisa kita baca Dan kemudian ada beberapa orang Yang menanyakan mimpi ke saya Wih banyak wari Bapak Rasulullah al-Razim Bagaimana ya Jari Masya Allah Bisa Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masuk ke situ Ucap terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Nampaknya mengalah Alhamdulillah Alhamdulillah Nah Baiklah Pirasat Pak Ibu Jadi saya yang Saya menginginkan Bahwa pemuda-pemuda Muslim Dalam menghadapi Yang akan datang ini Berbagai-bagai Musibah Bermacam-macam Konflik Nah Coba kita latih Diri kita mempunyai Pirasat Yang menguntungkan Pirasat yang baik Pirasat yang baik Sehingga kita Bisa mengelak Terhindar Dari beberapa musibah Nah Saya ketika masih remaja Masya Allah Bisa Bisa Terus Si Pernah ada orang Yang mengundang Saya Makan Dalam Pirasat Saya pasti tidak baik Dan saya tidak mau Hanya saya berdua Dengan seseorang itu Seseorang itu Terkenal ya Semacam Bomo lah Begitu Perepuan Makan Makan Siku Itu Makan 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 Lalu saya tidak jadi makan Dalam pisah itu tadi Makan Nenek Bomo itu Melotot kepada saya Matanya merah Saya tetap tidak mau Karena saya punya Pirasat yang sangat jelek Sekali Menggigillah Tubuhnya Dan berkeringat Memandang kepada saya Saya tidak mau Karena saya waktu itu Menumpang Tinggal di gugungnya Menurut dia Pastilah saya mau Alasan Pertama Karena memang saya Dia tahu Saya tidak makan Dari pagi Tapi tetap Saya matang Ya sudah Sudah makan Alasannya apa Karena ada Pirasat yang Sangat tidak baik Sekali Nah Setelah saya Pada tahun itu Akhirnya pindah Ke tempat lain Saya tidak berhadapan Dengan mereka lagi Nah saya pindah Ke ibu kota Provinsi Dapat informasilah Bahwa ada Beberapa orang yang Berujung maut Karena berhadapan Dengan orang yang Saya sebutkan itu Tadi Di Negara jiran Tetangga Nah Jadi kesimpulannya Memang Dirasa Masya Allah Seandainya saya Tidak menolak Pada waktu itu Besar Kemungkinan Saya sangat berbahaya Buktinya Dua orang Bahkan tiga orang Setelah kejadian itu Dengan saya itu Ada beberapa orang Yang berkaitan Dengan Bomo itu tadi Meninggal dunia Setelah makan Masya Allah Semoga Allah S.W.T. Menghindari kita semua Menghindarkan kita Dari hal-hal yang tidak baik Wa billahi tautiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Allahumma rahmni Bilqur'an Waj'a'u li Imamah Wa nurah Wahudah Wa rahmah Allahumma Zakirni Minhumma Nasyidtu Wa alimni Minhumma Jailtu Warizukni Dilawatahu Amal 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 Atrafan Wa Waj'a'u li Hujjatai Ya Rabb Al-Alamin Al-Alamin Saya bacakan lagi Dalam catatan ini Ayat tentang Firasat Nah Mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Surat Surat Al-Alamin Surat Al-Hujurat Ayat 75 Sadaqallahul Azim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Warahmatullahi